selamat menikmati Ais lagi dalam disini Ais lagi mau cari dinosaurus katanya nih ya dinosaurusnya ada disini eh itu tuh dino nya yuk kejar yuk tadi si Ais lihat dino nya masuk sini nih ini namanya museum geologi museum ini ada di Bandung Jawa Barat alamat lengkapnya bisa tanya sama om google ya tiket masuk ke museum geologi ini cukup murah meriah kok cuma 3500 rupiah aja gak bikin kantong kita bolong kan tapi malah bikin otak kita gak kosong lompong begitu masuk ke sini kita langsung disambut oleh wasul mamut yang gede banget mamut loh ya bukan mahmut si mamah muda mamut ini tingginya 5 meter dengan panjang 5 meter juga panjang gadingnya aja sampai 3,5 meter loh gede banget ya gak kebayang kalau dikejar terus ketibaan mamut segede gini bukan cuma celaka 12 tapi 4x4 sama dengan 16 sempat gak sempat harap di subscribe ya tapi bukan ini yang Ais cari temanin Ais cari dino nya yuk kita ikutin cocah kakinya di museum yang didirikan pada tahun 1999 ini ini dijelaskan tentang kapan dan dimana tata surya kita terbentuk bermulia tahun yang lalu ada dua teori tentang proses terbentuknya tata surya teori pertama berpendapat tata surya berasal dari nebula atau kabut asap dan yang kedua adalah teori planetisima selain itu kita juga dapat melihat berbagai koleksi seperti batuan, mineral, meteorit, fosil, dan artefak selain itu juga disini dijelaskan bagaimana secara kehidupan dari masa ke masa fenomena geologi Indonesia serta hubungan geologi dengan kehidupan manusia eh tuh liat dinosaurusnya lari kesana ya kita ikutin masuk ke ruangan ini kita bakalan melihat tentang bagaimana terjadinya tsunami dan gunung berapi di sini juga diperlihatkan sisa-sisa benda yang terbakar akibat letusan gunung berapi contohnya kayak sepeda motor ini nah ini nih yang harus cari dari tadi fosil tiranosaurus rex atau biasa disebut dengan t-rex yang hidup berjuta tahun yang lalu fosil ini cuma repulika kawes super ya yang mirip banget sama aslinya yang ada di Amerika sana fosil ini punya tinggi 6,5 meter panjang 14 meter dan bobotnya sampai 6 ton ini nih yang menjadi salah satu daya tarik para wisatawan termasuk ais buat datang ke museum ini fosilnya aja berat banget ya gimana aslinya ada juga fosil gajah purba yang tingginya sampai 2,5 meter selain itu juga dipamerkan koleksi fosil vertebrata seperti badak kuda nil dan kerbau purba ada juga babi rusa purba kura-kura raksasa yang hidup pada 2 juta tahun yang lalu selain fosil dinosaurus ada juga kumpulan tengkorak manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia serta artefak yang digunakan manusia purba yang mencerminkan perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu ada juga sejarah tentang terbentuknya Danau Bandung serta fosil ikan dan ular yang ditemukan di Danau Bandung karena Ais sudah ketemu sama dinosaurusnya jadi segitu dulu ya video kali ini makasih loh udah bantuin Ais nyari dinosaurusnya sampai ketemu di petualangan Ais selanjutnya ya tadaa 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 selamat menikmati selamat menikmati